Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GAT TV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi menaik Koren 162 Wirabakti yang menyelenggarakan Lomba Tontangkas akan mengawali GAT News kita pada hari ini Bersama saya Fisofia, inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Lomba Tontangkas yang digelar Koren 162 Wirabakti antara Kompi Yonif 742 Satya Wirayuda dan Yon Zipur 18 YKR merupakan salah satu cara untuk mengetahui kemampuan para prajurit TNI Dalam Lomba Tontangkas yang dimulai kemarin sejumlah prajurit TNI terlihat mengalami kesulitan dalam bertanding Beginilah aksi para prajurit TNI dari Kompi Yonif 742 Satya Wirayuda dan Kompi Beyon Zipur 18 YKR dalam Lomba Tontangkas yang digelar di kolom renang Wirabakti Meski terlihat mudah, namun beberapa prajurit terlihat kesulitan ketika berenang menggunakan helm sambil membawa senjata Ada beberapa prajurit yang bisa mencapai garis finish dengan waktu tercepat Ada pula prajurit yang tidak mampu menyelesaikan lomba sampai garis finish Kesulitan masalah latihan aja mas, karena jarang latihan jadi gini Kalau beban mungkin? Beban yang dibawa? Beban enggak Enggak terlalu ya? Cuma masalah waktu latihan aja dikurang Berarti perlu ditambah latihan lagi? Perlu ditambah waktu latihan ya Misalnya dalam renang ini kesulitan cuman nafas aja Soalnya kalau pakai helm sulit untuk tarik nafas Kalau dari beban yang dibawa? Tentangkas sejatinya adalah ajang bergensi bagi para prajurit TNI AD untuk menunjukkan kemampuan dari hasil latihan yang mereka lakukan selama ini Berbagai macam kategori yang dilombakan mulai dari kesamaptaan menembak reang militer, halang rintaga dan juga ada navigasi darat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, Ket TV Pemirsa Dinas Perdagangan bersama tim pengawasan melakukan pengecekan di beberapa pusat perbelanjaan di kota Mataram Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya minuman beralkohol dengan golongan B dan C Dinas Perdagangan bersama sejumlah tim pengawas melakukan pengecekan minuman beralkohol di beberapa pusat perbelanjaan di kota Mataram Dari hasil pengecekan itu, beberapa pusat perbelanjaan ditemukan minuman beralkohol golongan A Minuman alkohol bergolongan A dikatakan tidak dilarang lantaran sudah mendapat izin dari kementerian Selain itu, kadar alkohol pada minuman golongan A di bawah 5% Sementara minuman beralkohol yang diperbolehkan adalah minuman alkohol dengan golongan B Dan C dengan kadar alkohol lebih dari 5% Sekarang ini tim pengawasan untuk pengendalian minuman alkohol Yang diberdoa dengan SKU Lipoga Ya rutin kita lakukan, pengawasan-pengawasan macam ini Hasil dari pengecekan ini ditemukan beberapa minuman alkohol bergolongan A Sehingga tidak menjadi suatu masalah Hanya saja yang perlu diperbarui adalah tata letak penempatan minuman tersebut Dikarenakan letak minuman tersebut tidak disamakan dengan minuman lain seperti minuman biasa Bahkan minuman anak-anak Sementara manajer on duty Transmart Mataram Fajar Fristiyawanto menyampaikan Bahwa minuman alkohol ini dijual sesuai dengan izin kementerian Dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Sementara itu mengenai letak minuman akan disesuaikan dengan anjuran dari dinas Demi kepentingan bersama Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GAT TV Epomirsa Lembaga Perlindungan Anak melakukan kunjungan ke Pendopo Wali Kota Mataram Tujuan kunjungan tersebut untuk menyampaikan permasalahan seorang anak berkebutuhan khusus bernama Gawi Yang sampai kini belum mendapat pelayanan khusus terutama pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan Lembaga Perlindungan Anak bersama rombongan melakukan kunjungan khusus ke Pendopo Wali Kota Mataram Salah satu tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menyampaikan permasalahan dari seorang anak Yang berkebutuhan khusus bernama Abdul Gawi, siswa kelas 10 di SMA Negeri 6 Mataram Wali Kota Mataram Ahyar Abdu menyampaikan bahwa anak bernama Gawi ini adalah seorang anak berkebutuhan khusus Yang belum memperoleh haknya Seperti pelayanan kesehatan berupa kartu BPJS dan juga kartu anak pintar Karena tidak memiliki kartu tersebut, Gawi kesusahan ketika berobat dan juga memperoleh fasilitas pendidikan lantaran tidak memiliki biaya Padahal penyakit yang diderita berupa tunanetra dan juga penyakit kulit seharusnya diperiksa secara rutin ke dokter Bahkan dari Dinsos pernah datang, tapi kita tidak tahu namanya Minta semuanya, sudah dikasih bapak, waktu itu dia datangnya sekitaran November gitu Sampai sekarang tidak ada lagi di jelasan Dampaknya tidak punya BPJS, ya tidak bisa kontrol kulit ini Selain itu, penyediaan pendidikan seperti perguruan tinggi untuk anak berkebutuhan khusus ini belum ada Pemerintah kota Mataram sendiri belum mengetahui apakah di perguruan tinggi yang ada di kota Mataram Menyediakan fasilitas untuk anak yang berkebutuhan khusus, mulai dari dosen hingga sarana dan prasarananya Dan perguruan tinggi ini juga menjadi urusan dari, bukan urusan pemerintah kota Kita bisa saja memberikan dukungan-dukungan kepada mereka Tapi kan bukan hanya, misalnya bukan hanya masalah kita dukung untuk beasiswanya Tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain itu yang memerlukan dukungan-dukungan seperti ini Ahyar berharap, anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya sampai pada sekolah SMA atau SMK saja Namun juga bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi seperti anak-anak normal lainnya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widawati, KET TV Epo Mirsa, puluhan bakal caleg Partai Persatuan Pembangunan mendatangi kantor notaris Untuk melakukan penanda tanganan fakta integritas di depan notaris sebelum melakukan pendaftaran ke kantor KPU Langkah ini diambil untuk menciptakan anggota parlemen dari partai yang berlambang Ka'bah tersebut Memiliki kemampuan intelektual dan memiliki integritas moral Dalam upaya menciptakan parlemen yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat Melakukan pendaptaran bakal caleg dengan menggerakkan masa sebanyak-banyaknya Atau melakukan orasi di sepanjang jalan menggunakan atribut partai Sudah lumrah dilakukan setiap caleg yang melakukan pendaptaran ke kantor KPU Namun, hal yang berbeda dilakukan Partai Persatuan Pembangunan Sumbawa Barat Dengan membuat sebuah gebrakan baru dalam melakukan pendaptaran bakal calon legislatif Peserta pemilu 2019 ke kantor KPU Sumbawa Barat Sebuah gebrakan baru tersebut Satu-satunya partai politik yang ada di Indonesia DPC P3 Sumbawa Barat Yang mewajibkan seluruh bacaleg yang diusung Untuk menandatangani fakta integritas sebelum didaptarkan ke KPU Fakta integritas tersebut ditandatangani oleh seruh bacaleg DPC P3 KSB Di atas materai disaksikan pejabat notaris Pausia Ahmad Dita Liwang Langkah ini diambil untuk menciptakan anggota parlemen dari partai yang berlambang kabah tersebut Memiliki kemampuan intelektual dan memiliki integritas moral Dalam upaya menciptakan parlemen yang bersih dan berpihak kepada kepentingan rakyat Beberapa poin yang tertuang dalam fakta integritas antara lain Mengatur tentang proses pergantian antar waktu Dan mengatur tentang pokok pikiran anggota Iuran kepada partai Serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum Tidak hanya itu Dalam fakta integritas juga tertuang aturan yang mengatur Tentang alokasi anggaran anggota DPR sepenuhnya Diatur oleh partai Yang akan digunakan sepenuhnya Untuk kepentingan konstituen dan kader Ketua DPC P3 Sumbawa Barat Amiruddin Embeng mengatakan Penandatanganan fakta integritas itu Merupakan wujud komitmen P3 Sumbawa Barat Untuk mendaptarkan bacalek Yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual Tetapi juga memiliki integritas moral yang baik Dalam upaya menciptakan parlemen yang bersih Dan berwibawa juga berpihak kepada kepentingan rakyat Fakta integritas ini Juga merupakan kepastian hukum bagi seluruh bacalek DPC P3 Termasuk konstituen mereka di lapangan P3 memastikan adanya penghargaan bagi seluruh bacalek Dan para konstituen yang mendukung mereka Kami dari pengurus DPC P3 Sumbawa Barat Membuat sebuah kesepakatan internal Yaitu sebelum mendaftarkan diri ke KPU Sumbawa Barat Kami ini mendatangi akte noktaris Tidak ada lain maksudnya itu untuk mendatangi fakta integritas Kenapa kami mendatangi fakta integritas? Agar di antara seluruh bacal calon legislatif ini Tahu persis apa kewajibannya Tahu persis apa komitmennya terhadap partai yang berlambang kabah ini Setelah melakukan penandatanganan fakta integritas di depan notaris Puluhan bakal calon langsung menuju kantor KPU Sumbawa Barat Untuk melakukan pendaptaran Rombongan bakal calon partai yang berlambang kabah tersebut Diterima langsung seluruh komisioner KPU Sumbawa Barat Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Taufan Iswandi, GetTV Menjelang peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-10 pada 21 Juli mendatang Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan menggelar serangkaian kegiatan Acara yang akan dihelat bersamaan dengan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-25 ini Secara resmi dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 Menjelang peringatan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-10 pada 21 Juli mendatang Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan menggelar serangkaian kegiatan Acara yang akan dihelat bersamaan dengan Hari Keluarga Nasional ke-25 ini Secara resmi dimulai pada tanggal 16 Juli kemarin Kegiatan dimulai tanggal 16 dengan serah terima Bandara Pataka KLU Dari Bupati ke Kasatpol PP Nantinya, Pataka itu akan diarak dan diinapkan ke semua kecamatan Kegiatan lain yang akan digelar yaitu senam dan gerak jalan sehat Hingga konvoy kendaraan operasional seluruh OPD Serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat Khusus konvoy kendaraan akan mengambil start di terminal Teluk Nara Dan finish di lapangan tiuk tatak tunak Tanjung Selain itu, masih banyak kejutan-kejutan yang disiapkan Karena secara teknis, hut tahun ini berbeda dengan sebelumnya Tama yang diangkat kali ini yaitu Dasawarsa KLU berkah dan maju Kutian ke-10 atau Dasawarsa ini menjadi momentum kita Untuk yang pertama, yang melakukan evaluasi terhadap perjalanan 10 tahun Kabupaten Keputara ini Tentu banyak kekurangan-kekurangan dalam aspek pelayanan kita Dan insya Allah kekurangan itu menjadi pupuk bagi kita Untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Keputara Terkait harganas ke-25, Kabupaten Lomba Utara juga ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi pusat kegiatan Dalam harganas tersebut, akan diselenggarakan salah satunya lomba mewarnai Yang akan diikuti 100 anak yang akan dihilat di Gedung Serbaguna Gondang Kecamatan Gangga Seminar Keluarga Berencana dan lain-lain Dari Lomba Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Monandar, GetTV Pesona Pulau Lombok memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi Terutama wisata pantai yang eksotis Di wilayah Lombok Timur Nusa Tenggara Barat terdapat sebuah gili yang bernama Gili Petagan Gili Petagan terkenal dengan pemandangan hutan mangrove yang sangat memukau Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda Gili Petagan merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi saat berada di Lombok Gili ini berada di Padak Guar, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur Untuk menuju gili Petagan, pihak pengelola telah menyediakan perahu untuk mengantar pengunjung ke lokasi gili Petagan Biaya penyeberangan sangat terjangkau, hanya Rp25.000 per orang Tidak hanya keindahan hutan mangrove yang dapat Anda nikmati di Gili Petagan Namun, Anda akan dimanjakan dengan hamparan padang lamun, terumbu karang yang dikelilingi birunya air laut Selain itu, Anda akan merasakan sensasi yang berbeda Melewati lorong-lorong mangrove yang sejuk dan pastinya akan memanjakan mata Anda Dari sisi barat hutan mangrove, Anda akan melihat keindahan Gunung Rinjani yang menculang tinggi Menurut wisatawan lokal, pemandangan gili Petagan ini sangat bagus dan suasana yang sangat tenang Di gili Petagan, Anda akan merasakan ketenangan yang tidak akan Anda pernah rasakan di kota Dengan udara yang bersih, air laut yang jernih dan membentang luas dikelilingi hutan mangrove Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan SMK 2 Selong, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GAT News kali ini Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ofis Sofia, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton